Saat ini kita akan membahas perbedaan dalam gereja mula-mula dengan gereja modern kita pada masa ini. Kita pertama-tama kita berbicara kepada lokasi. Gereja modern sangat berpusat pada gedung ibadah, tempat ibadah. Orang selalu bertanya, gerejanya di mana? Pertanyaan tersebut adalah, di mana lokasi gerejamu atau tempat ibadahmu? Sedangkan apabila kita membandingkannya dengan gereja mula-mula, gereja dalam perjanjian baru, kita melihat bahwa gereja berpusat di rumah-rumah orang percaya. Hal yang kedua, ukuran. Gereja modern ukurannya besar, jumlah anggotanya banyak. Bukan hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan, puluhan ribu, belasan ribu, puluhan ribu. Dan orang sangat bangga yang jadi permasalahan di dalam gereja yang terlalu besar. Biasanya hubungan itu renggang. Gereja mula-mula, kelompoknya kecil. Namun hubungannya akrab. Kita belajar daripada Yesus sendiri. Yesus memuridkan 12 orang. Dia tidak membuka STT atau sekolah Alkitab. Dan lalu melakukan pendaftaran dan lalu muridnya banyak. Tidak. Kita belajar. Mengapa Yesus memilih 12? Agar ada sebuah hubungan yang lebih intens, dekat satu dengan yang lain. Dia sharing life. Dia membagikan hidupnya. Pada masa kini, kebanyakan orang mengikut atau ikut beribadah di dalam sebuah gereja. Karena mereka suka khotbah pendetanya. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Tetapi mereka hanya kagum pada apa yang disampaikan. Jarang sekali kita melihat, pada masa kini, seorang hamba Tuhan, selain membagikan firman, dia seharusnya membagikan hidupnya. Transparan apa adanya. Hingga jemaat juga bisa melihat. Oh iya. Saya bisa belajar dari hidup pendeta saya. Hal yang ketiga kita berbicara tentang hubungan. Hubungan di dalam gereja modern. Cenderung jauh, tidak saling kenal. Bahkan acus satu dengan yang lain. Satu kali teman kami bertemu saat kami reuni. Sempat kami berbincang-bincang mengenai gimana mereka beribadah. Dan ternyata dua kawan saya ini beribadah di gereja yang sama. Namun karena jemaat gereja tersebut itu jumlahnya puluhan ribu. Selama bertahun-tahun mereka tidak pernah bertemu. Dan mereka bertemu di acara reuni. Ini sangat lucu. Di gereja mula-mula hubungan itu sangat dekat. Transparan dan saling peduli. Banyak kali saya menemukan orang-orang Kristen berupaya menutupi kekurangan-kekurangannya. Dan Tuhan tidak mengendaki itu. Tuhan mengendaki agar kita membuka diri kita. Mengakui saya memiliki kelemahan pada komunitas kita. Hingga anggota komunitas yang lain atau jemaat Tuhan yang lain bisa menolong kita. Agar kita menjadi kuat dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Dan juga kita siap untuk menolong saudara kita yang mungkin saat itu mengalami kelemahan. Kejatuhan. Kita bukan menghakimi. Bukan menggosipkan dia. Tapi mendoakan dia. Berjalan seiring-iringan dia. Agar dia dipulihkan oleh Tuhan. Hal yang keempat. Di gereja modern. Apabila kita memiliki masalah. Maka kita akan mencari pendeta kita. Kita mencari Bapak Gembala Sidang. Bahkan kalau staf pengembalaan yang mau konseling atau doakan ada banyak orang. Tidak mau. Tidak. Saya ingin ketemu Bapak Gembala. Seolah-olah Bapak Gembala itu Tuhan. Dan Bapak Gembala itu punya jawaban. Mengapa saya bisa katakan seperti ini? Karena sebab saya dulu juga seorang Gembala Sidang. Saya seorang pendeta yang mengembalakan jemaat. Ketika saya suruh staf saya untuk melayani. Ada saja jemaat-jemaat yang merasa. Tidak. Saya tidak merasa cocok. Saya lebih cocok dengan Bapak Gembala saja. Ada orang-orang yang mengidolakan kita. Kita harus hati-hati. Jangan terjebak di situ. Jangan kita menjadi Tuhan-Tuhan kecil. Kita hanya adalah alat Tuhan. Bagaimana dengan di gereja mula-mula? Di gereja mula-mula ketika kita ada masalah. Kita share. Kita berbagi. Kepada saudara-saudara kita di dalam komunitas itu. Di mana kita saling menasehati. Saling mendoakan. Dan saling membangun satu dengan yang lain. Bagaimana dengan cara hidup? Di gereja modern lebih individual, persorangan. Sedangkan di gereja mula-mula ditekankan nilai-nilai komunitas atau kebersamaan. Kita, bukan aku. Bagaimana dengan pusat dari gereja modern? Gereja modern berpusat pada kebaktian atau ibadah di dalam sebuah gedung atau sebuah tempat. Dan aktif. Keaktifan anggota diukur dari keaktifan mengikuti program-program yang ada. Kalau sudah mengikuti program-program gereja yang ada. Mengikuti ibadah-ibadah di hari-hari di mana gereja mengadakan acara. Ibadah. Dia adalah jemaat yang setia. Bagaimana dengan gereja mula-mula? Di gereja mula-mula, pusatnya adalah ketaatan setiap anggota komunitas sebagai pelaku firman Tuhan. Melakukan kebenaran setiap waktu. Kebenaran firman Tuhan harus dipraktekkan dimulai di rumahnya atau di dalam keluarganya. Bagaimana kehidupan doa? Gereja modern itu merupakan pilihan pribadi, terbatas. Sedangkan di gereja mula-mula, kehidupan doa merupakan sebuah penekanan yang kuat bahwa setiap anggota gereja harus berdoa, memiliki keintiman, memiliki hubungan dengan Tuhan. Penginjilan di dalam gereja modern, penjangkauan keluar oleh orang-orang khusus melalui program-program khusus. Sedangkan di gereja mula-mula, penginjilan dimulai dengan pergi ke tetangga, kasihilah saudaramu sebagaimana sesamamu manusia, sebagaimana dirimu sendiri. Jadi, di dalam bahasa Inggris, love your neighbor, kasihilah tetanggamu. Jadi, pergi ke tetangga, pergi ke saudara, pergi ke teman, bersentuhan dengan masyarakat. Jadi, jadilah, jadikanlah dirimu kabar baik itu, dan bermultiplikasi secara alami. Bagaimana dengan pemuritan? Di gereja modern, pemuritan berfokus pada kelas, buku bacaan, dan catatan. Sedikit keteladanan, lebih banyak menekankan transfer pengetahuan Alkitab kepada peserta kelas pemuritan. Bagaimana dengan pemuritan di dalam gereja mula-mula? Di gereja mula-mula, polanya adalah mulut ke telinga, langsung disampaikan. Bagaimana teladan hidup dibagikan, diberikan, yang ditransferkan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi juga kehidupan, keteladanan dalam hidup mereka. Kita melihat, murid-murid selalu mengikuti Yesus, kemanapun Yesus pergi. Kepemimpinan. Di dalam gereja modern kita, kepemimpinan dalam gereja. Mayoritas adalah gembala sidang atau kepemimpinan tunggal. Sedangkan di gereja mula-mula, kepemimpinan itu adalah kepenatuan, kepemimpinan jaman. Bagaimana dengan tugas kepemimpinan? Pemimpin, pemimpin program kerja. Seorang gembala sidang atau pendeta, dia harus memiliki program kerja selama at least 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tugas pemimpin juga adalah menyampaikan khotbah dengan baik. Peduli pada jemaat dengan melakukan visitasi dan mendoakan jemaat. Bagaimana dengan tugas pemimpin di gereja mula-mula? Tugas pemimpin di dalam gereja mula-mula adalah memperlengkapi jemaat agar jemaat melakukan pekerjaan Tuhan bersama-sama. Juga bukan one-man show di mana pendeta yang melakukan semuanya, tapi pendeta memperlengkapi umat Tuhan agar pendeta dan umat Tuhan bersama-sama melayani. Bagaimana dengan keuangan? Gereja modern berpusat kepada persembahan dan perpuluhan dari anggotanya. Jadi kalau ada gereja-gereja yang menekankan persembahan dan perpuluhan, ya, karena itulah pola atau caranya gereja modern, mayoritas, saya tidak katakan semua, mayoritas gereja modern memiliki basis keuangannya. Bagaimana dengan jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula membagikan apa yang mereka miliki. Mereka bukan meminta, tapi mereka membagikan apa yang mereka miliki. Jemaat mau saling berkorban, berarti ini ada sebuah hubungan. Orang tidak akan bisa atau mau berkorban sembarangan kalau mereka tidak punya hubungan yang dekat, akrab satu dengan yang lain. Jadi bila ada sebuah kebutuhan, jemaat langsung bergerak untuk saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Apabila kita memiliki sebuah hubungan yang dekat, umpamanya begini, Anda mempunyai seorang adik yang sangat akrab dengan Anda, dan lalu adik Anda mendapatkan kesulitan. Bila hubungan kita dekat, tanpa perlu si adik meminta tolong pada si kakak, si kakak akan memberikan pertolongan. Sebuah intimasi hubungan yang dekat. Bagaimana dengan pengajaran? Pengajaran dalam gereja modern menekankan pengajaran atau kepercayaan khusus dari denominasi tersebut, atau teologian daripada gereja tersebut, atau doktrin gereja tersebut. Dan hanya boleh disampaikan oleh orang-orang tertentu yang mungkin sudah lulus dari sekolah teologi, denominasi tersebut, dan sudah ditahbiskan oleh sinode gereja tersebut. Tidak sembarang orang yang bisa berbicara. Bagaimana dengan gereja mula-mula? Di gereja mula-mula, mempelajari dan mengaplikasikan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hal yang sangat simpel, kebenaran firman Tuhan yang sudah dipelajari secara pribadi, coba diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh setiap anggota gereja, setiap jemaat dapat saling belajar dan berbagi. Apa yang Anda dapatkan, mungkin belum saya dapatkan. Apa yang Anda sudah terapkan dalam kehidupan Anda, mungkin belum saya lakukan. Dan saya dapat belajar dari Anda. Apa yang saya sudah pelajari, dan saya sudah terapkan dalam kehidupan saya, mungkin belum Anda dapatkan. Jadi, kita bisa saling share satu dengan yang lain. Hingga kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Gaya pengajaran. Gaya pengajaran dalam gereja modern, statis, berpusat pada khotbah, atau pengajaran satu arah. Sedangkan di gereja mula-mula, kinetis, ada dialog, ada tanya-jawab. Kita bisa lihat, sepanjang perjanjian baru, di mana Tuhan Yesus bertanya-jawab dengan orang-orang yang dia temui. Begitu juga para rasul. Karunia rohani, di dalam gereja modern, karena jumlahnya sangat besar, kurang berperan, hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Sedangkan, di gereja mula-mula, di dalam sebuah kelompok kecil, karunia rohani dapat dipraktekkan secara teratur oleh semua orang, percaya, untuk saling membangun. Harapan pada anggota, apa yang diharapkan, gereja modern, pada anggota-anggota jemaatnya? Harapannya adalah, jemaat setia hadir, pada setiap program yang diadakan. Diharapkan bahwa setiap, anggota jemaat, memberi perpuluhan, masuk kelas pemuritan, aktif membantu, kegiatan-kegiatan, pelayanan-pelayanan di dalam gereja, dan membawa banyak orang, ke gereja, ke gereja tersebut. Jangan bawa ke gereja orang lain, ke gereja yang ini. Bagaimana dengan jemaat mula-mula? Jemaat mula-mula, atau komunitas perjanjian baru ini, diharapkan, menjadi gereja, dimanapun mereka berada. Menjadi gereja apa maksudnya? Ingat, bahwa tubuh, kita, adalah baik, roh kudus. Dimana baik roh kudus, roh kudus tinggal di dalam diri kita. Kemana kita hadir, roh kudus ada, bersama dengan kita. Kita menjadi gereja, menjadi alat roh kudus, menghadirkan hadirat Allah, dimanapun kita berada. Kita membawa gereja, ke dalam masyarakat. Kita melayani orang lain, menjadi terang dan garam, di dunia. Kita menjadi alat transformasi, bagi kota, atau desa, atau dimanapun, kita tinggal. Perspektifnya, gereja modern, ibadah raya, sebagai titik fokus. Sedangkan di jemaat mula-mula, jemaat yang bertemu, di rumah, sebagai titik fokusnya. Kata kunci dalam gereja modern, jadilah anggota gereja, gereja kami. Datanglah, bertumbuhlah, bersama kami. Kata kunci, di dalam gereja mula-mula, jadilah murid Kristus, pergi, dan jadikanlah semua bangsa, murid Kristus. Misi, di dalam gereja modern, mengutus utusan injil, misionari profesional, dan sudah terlatih. Gereja mula-mula, gereja mengutus dirinya sendiri, untuk bermultiplikasi, untuk bermultiplikasi, jemaat Tuhan, menyadari, semua, harus terlibat, di dalam, misi dari Tuhan. Sebab itu adalah panggilan kita, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan. Komitmen, di dalam gereja modern adalah, memperluas institusi, atau denominasi, tanpa sadar, gereja-gereja ini, membuat, keseragaman. Gereja mula-mula, menekankan, memperluas kerajaan Tuhan. Bergerak bersama tubuh Kristus yang ada, tanpa memandang, organisasinya. Kita satu, meskipun kita berbeda-beda. Spiritualitas, di dalam gereja modern saat ini, saya namakan Kristen Checklist. Apa itu Kristen Checklist? Kristen Checklist adalah, orang Kristen yang merasa dirinya sudah benar, sebab dia sudah melakukan ritual-ritual agamanya. Saya sudah pergi ke gereja kok hari Minggu, saya sudah berikan perpuluhan dan persembahan kok, saya ini setiap hari baca Alkitab kok, setiap hari saya sudah berdoa kok, saya orang Kristen yang baik. Dia checklist, sudah ke gereja, sudah kasih persembahan, sudah kasih perpuluhan, sudah aktif di program-program, sudah kor, sudah ini, wah, saya orang Kristen yang baik. Spiritualitasnya menjadi ketaatan kepada agama, atau hukum. Ada pemisahan antara kehidupan rohani, dan sekuler. Saya sering mengatakan, hati-hati, jangan jadi orang Kristen yang berkepribadian ganda. Di tempat ibadah, kita sangat rohani, seperti malaikat Tuhan. Tapi ketika keluar gedung gereja, setelah beribadah, kita seperti malaikat setan kelakuannya. Bagaimana dengan gereja mula-mula? menjadi gereja, taat karena mengasihi Tuhan. Kehidupan rohani maupun sekuler, menunggal.